Aduh, gue bisa sekali lagi doang nih. Bakal dapet lakses gak ya? Kayaknya susah nih. Aduh, dapet karakter gini terus. Buset, dapet dua. Aduh, eh, kurut punya. Halo semuanya, balik lagi sama gue. Wah, Kevin lagi, Kevin lagi. Hari ini kita mau main fairytale lagi. Gue lumayan keseng semua game ini ya. Karena mungkin gue memang benemen banget sama fairytale. Dan gue tuh suka ngumpulin koleksi karakter-karakter gini ya. Dan apa ya. Jadi awal-awal main tuh biasanya lebih semangat gitu ya. Karena mungkin ya game baru juga jadi belum bosen. Dan seperti yang kalian lihat, disini gue udah punya karakter Jelal Fernandes, bro. Kemarin tuh gue lagi gak cah, gue pengen rekam. Tapi Miko mati. Jadi gue akhirnya gak jadi rekam. Eh, malah dapet ginian, berengsek. Coba kita lihat ya. Jadi karakter gue tuh udah lumayan. Gue dapet Siegfried, dapet... Eh, ini namanya Siegfried bukan sih ini namanya. Rufus. Kok Siegfried sih game, Black. Rufus ini juga termasuk salah satu karakter yang gue suka banget ya dari Cybertooth ya. Jadi karena pas dia muncul di... Di komik tuh dia lumayan OP gitu ya. Walaupun akhirnya gak dikalainnya gampang banget sih. Mungkin karena awal-awalnya dia terlalu kuat ya. Si Hiromashima bikin dia kuat banget. Jadi bingung nih. Gimana ngalahin ya ya. Udahlah asal aja lah gitu. Goblok. Rufus ya. Terus Jelal, Jelal ini... Ini termasuk salah satu SSR yang gue incer. Karena dia skillnya tuh semua AOE gitu ya. Jadi lumayan banget. Terus gue dapet dia. Dapet... Erza. Ya dapet Erza. Erza itu ada A2 ya. Jadi dia ada SR1. Oh sama ini nih. Seria Brandy. Jadi Erza itu ada yang SR, ada yang SSR guys. Nah yang SSR tuh kayak gini ya. Ya kan keren banget kan. Terus skillnya juga kayaknya keren banget. Cuma ya kita gak liat kesana sekarang ya. Nah gue dapet yang SR-nya. SR-nya gue udah liat. Skillnya menurut gue biasa banget ya. Bagusan Jelal jauh. Jelal. Siegfried. Itu udah bagus jauh banget sih. Jauh. Jauh banget. Oke nobacot. Gue pengen gacha. Luxus. Jadi ini sekarang lagi rate up-nya Luxus. Udah kurang lebih udah 3 hari sih. Dan ini udah hari terakhir. Dan dia ini tuh bedanya adalah. Dia gak bisa download. Eh download. Dia gak bisa summon pake summon stone ini. Ini kan ada yang normal. Ini ada yang. Apa diamond. Diamond summon ya. Gitu bilang diamond summon ya. Ini normal summon. Nah tuh dapetnya kayak gini. Tapi kalo gue udah punya karakternya dia jadi shard 10. Terus ini. Diamond summon. Ya kan. Nah ini tuh rate up Luxus. Ya. Cuma bisa pake. Eh. Diamond. Ada sih ini summon stone-nya ya. Tapi ini juga dapetinnya laut event. Dan dapetinnya juga susah banget. Jadi gue aja kayak udah eventnya tuh baru dapet 2 gitu ya. Jadi kita langsung aja pake diamond. Kita bisa. 3 kali ya. 400an lagi gue bisa 4 kali sih. Tapi ya kita 30 kali dulu bisa lah. 30 kali ya. Langsung. Ini siapa nih? Ini blue Pegasus punya orang nih. Siapa namanya? Lupa gue. Ini. Waduh. Wow. Mantap. Oke. Gray. I like this. Ini siapa lagi? Nggak. Nggak penting. Oke. Oke. Dapet Gray lumayan. Dapet Gray lumayan. Yang lain R semua ya. Nggak penting ya. Ini tuh orangnya. Ini orang siapa nih? Orangnya orang blue Pegasus. Namanya siapa gitu? Ini yang barang-barang si Ren sama si Eve. Anyway. Gue dapet Gray. Mantap. Gray gue suka banget sih. Harusnya dia lumayan OP. Lumayan kuat. Karena dia bisa buku ya. Tapi kita mau Luxus bro. Gue mau Luxus. Ini siapa coba? Minerva. Oke. 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 Bisa. Bisa. Dia ini karakter defense ya. Dia ini karakter defense guys. Jadi. Gue cuma punya satu defense ya. Itu si Elfman. Jadi kalau ada dia lumayan. Jadi gue punya dua defense. Dan jadinya lebih bisa bertahan lama ya. Kalau battle ya. Oke. Lumayan. Lumayan. Aduh. Gue bisa sekali lagi doang nih. Bakal dapet Luxus nggak ya? Kayaknya susah nih. Aduh. Dapet karakter gini terus. Musat dua. Aduh. Aduh. Saya udah punya. Sampai jumpa. Eh, ratenya lumayan bagus ya. Ini gue hoki atau... Ntar, 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 ntar. Dia nih gak ditulis ya ratenya berapa ya. Oke. Ratenya 2%, guys. SSR 2%. 2% berarti dari setiap... Harusnya setiap 50 summon. Dapat 1. Gue baru 30, Pak. Oke. Oke. Bentar ya, bentar ya. Ini diamond summon. Ya kan, SSR 2%. Ini limited SSR-nya 2%. Oke. Oke. Benar ya, berarti... Kalau misalnya ketika lagi rate up gitu ya, ketika limited summon lagi rate up, dia 2%. Tapi ketika dapet SSR, dia 70% dapet yang sesuai banner. Oke. Jadi, gue dapet langsung lakses. Karena laksesnya memang lagi rate up ya. SSR-nya... Tapi SSR cuma 2%, Pak. Rate-nya gitu ya. Kalau ini tuh rate ininya, shard. Shard untuk SSR-nya itu 5%. Ya. Nah, jadi gue tuh dapet yang 2%. Lumayan ya. Jadi, menurut gue disini rate-nya itu gak jelek sih. Rate-nya gak jelek ya. Kalau kita lihat... Ini kan ada ini ya. Ada apa tuh namanya? Title ya. Ada title-nya. Gue tuh udah kebuka beberapa title. Salah satu title yang gue buka itu adalah ini. Ini tuh kalau misalnya lu udah 25 kali summon, kagak dapet SSR. Lu akan dapet title ini gitu loh. Ya, ini gak ada fungsinya sih. Cuma buat... Ya... Lucu-lucuan aja gitu ya. Karena ini juga gak kasih lu status tambahan atau apa gitu loh. Tapi maksud gue, kalau mereka bisa kasih lu begini, berarti itu bagi mereka, kira-kira mungkin dalam 25-30 kali summon tuh lu bisa dapet 1 SSR. Karena gue terus terang ketika gue dapet si Jelal. Jelal itu kan SSR gue juga gitu ya. Ketika gue dapet dia tuh, gue juga sekitar 2 summon ke yang ke-30 kali gitu loh. Pokoknya yang ke-3 kali gitu kan. 10-10-10. Eh, gue dapet si Jelal gitu kan. Jadi gue rasa memang disini rate-nya mungkin lu setiap 30-40 kali, lu bisa dapet 1 SSR ya. Dan menurut gue tuh rate yang cukup bagus sih. Iya. Biarpun dia tulisannya 2%, tapi kalau misalnya dalam setiap 30-40 kali, lu bisa dapet 1 SSR. Itu rate yang cukup oke ya. kita ganti dulu orangnya. Weh, Laksus. Keren. Keren. Keren apa-apa Laksus sama Jelal? Laksus ketemu Laksus nih. Ini kan disini ada Laksus lagi. Woh, Bro. Kembar. Wih, kembar. Mantap. Yoi, ini udah pasti gue latih sih. Laksus ini kuat banget sih. Oke, kita coba langsung. Kita lihat ya. Nah, untuk ini berarti animasinya gue aktifin dulu ya. Animasinya gue lengkap soalnya. Animasinya gue lengkap soalnya. Bercanda. Ini mah. Belum. Bercanda nih. Gimana sama showcase? Orang mau showcase kok gimana sih? Oke, kita lihat lagi ya. Coba ya. Gila Jelal. Seksi, Bo. Oke, tadi secret kita lihat ya. Sekarang kita lihat Jelal ya. Wah, keren. Ya, misalnya juga kenceng lagi gila. Nah, kita lihat Laksus sekarang nih. Biasa aja sih menurut gue. Animasinya biasa banget. Dilihat erza ya. Ini juga biasa banget. Ya, gitulah. Sayang banget sih. Kenapa sih animasinya pada jelek-jelek? Ya, Rufus gue lagi mati kan. Gaya black. Ya, udah lah. Ya, udah. Hajar aja deh. Udah, ya udah. Kelihatan ya. Animasinya gak sekeren yang gue harapkan ya ternyata ya. Gue berharap animasinya tuh bisa lebih wow gitu. Tapi oke lah. Baru mulai, baru mulai. Nanti pasti kedepannya banyak karakternya lebih keren lagi ya. Oke deh, kalau gitu sampai sekarang, sampai sini dulu. Buat kalian yang mau main, nanti gue bisa kasih ini ya. Apa namanya? Redeem Code. Redeem Code-nya udah ada keluar beberapa. Gue akan kasih di description. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Bye-bye.